Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di konten gerator Udiko Provisial nah oke teman-teman jadi untuk kesempatan kali ini aduh ini sawo kopi lagi mau shading nah kita kasih alas untuk ular lanang sapi dan juga sawo kopi ini disatuin ya teman-teman ya harusnya sih dipisah, bagusnya dipisah cuman ini malah disatuin oke ini adalah salah satu ular lanang sapi dan juga ular sawo kopi ular lanang sapi sama sawo kopi itu masih sekeluarga ini pup dari kandang yang atas nih masih sekeluarga, keluarga ular kalau beri nah kita masukin dulu ke kantung nah yang sawo kopi ini mau shading sampai keriput danan sapi juga kita masukin masuk, kita kunci dulu kita bersihin kandang yuk ini berisik sama ayam nih kayaknya harus di bikin kandang semua nah oke kita bikin kandang dulu nanti kita kasih alas yang lebih makut lagi untuk berangga belan-belan jadi kandang aman oke seperti biasa pakai ini ini cuacanya tadi inggris cuma sekarang ini ke panas lagi oke kita buang nah disini di bawah daging kobra daging kobra biar lebih bersih lagi kenal untuk bulan kita rawat ular itu enggak seperti ayam ya teman-teman dia enggak mesti harus tiap hari kasih makan jadi harus ada lenggang waktu buat kepencernaan karena ular itu makannya sekaligus ya enggak dicacit seperti ayam ataupun kucing oke ini udah bersih udah beres disini ada alas kemarin bekas beli kaca teman-teman ya jadi kita kasih alas seperti ini ini bagus banget buat alas di akuarium ini oke udah siap ini kita langsung keluarin bulurnya kita kasih minum dulu dan sedikit edukasi keperan kalian semua nah ini sohopi cuma dia mau shading mau ganti kulit kalau misal ganti kulit itu dia dominan keriput tuh sama untuk makanan ular apa istilahnya ular ulang dia memakan tikus tuh lihat dia minum ini lanang sapi jadi kalau misalkan apa namanya kalau misalkan ular lagi shading matanya itu biru kalau ini kan enggak berarti dia enggak lagi shading kalau misalkan warnanya biru dia agresif ular 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 lanang sapi ini selain agresif seperti ini dia pandai pura-pura mati nah kalau ini dia masih agresif berarti dia masih dikatakan masih lelah dan masih ada tenaga kalau misalkan udah lelah dia dominan pura-pura mati nah kita kasih minum lagi tapi halnya ular sawah kopi gitu lihat dia cara minum lihat yang sawah kopi dia masih minum kalau anak sapi dia masih panik saya rasa diganggu soalnya tadi saya kasih apa namanya kasih gertakan jadi oke terganggu oke kita bersihin aja untuk bagian ke tubuhnya dibersihin biar dia enggak bau dan biar sehat dari kutu-kutu ya harusnya ini dipisahin ya lanang sapi sama sawopi mending dipisahin ya oke kita taruh aja untuk lanang sapi disini dan sawopi kita ke minah kanan aja oke ini ya strike-nya itu seperti apa gitu ya membentuk buruk es ya dia mau kabur ini penting banget soalnya buat nanti edukasi kalau misalkan kita lepas sayang banget soalnya jarang banget untuk lanang sapi kita temui tuh dia keluar lagi tuh bersihan kandang untuk lanang sapi tergeres nah ini sabok kopi tuh dia lagi berjemur oke durasi nah mungkin untuk saat ini teman pembersihan kandang gular lanang sapi sama sawopi biarin sawopi biar dia uh dia puk dia puk dia mengeluarkan tai ya tuh kalau misalkan dia lagi selin itu kelihatan dari bentuk tubuhnya itu dia sangat kurus teman kelihatan kurus oke buat teman semua aduh kebiasaan kalau misalkan udah diberesin kandang tuh dia apa istrinya ee ee loh wah kasihan dia si tarinya nyangkut di bagian lehernya tuh oke coba aja sampai di sini untuk pembersihan kandang gula tanah tapi jadi seperti ini bisa omopi dia pergi dia makan dulu biar dia berjemur teman ya nah untuk ular lanang sapi sama sopo kopi kopi itu ular tidak berbisa aman bagi manusia keluarga ular tikus jangan dibunuh dia sahabat petani pemakan tikus gak usah dibunuh sekali lagi oke kita masukin aja ke kandang dan dia coba untuk mengatur kandang yang lainnya oke sampai jumpa di konten selanjutnya yudah datang selamat menikmati selamat menikmati